Intro Dialog Interaktif RRI Melabo Dialog Interaktif Megulas pintas dan seluruh Berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga Yang diulas lugas oleh nang sumber yang tepat Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada Senang dan bahagia sekali Tak lupa dan memenyapa untuk pemirsa live youtube RRI Melabo Yang monitor kita menyaksikan kami melalui layar kaca anda live youtube RRI Melabo Dan juga yang mendengarkan kami juga nanti ikutan bergabung melalui chat ya di aplikasi RRI Digital Jadi pastikan handphone anda mainkan jari jemarinya anda sudah mendownload aplikasi RRI Digital Baik kurang lebih selama 60 menit ya Ini juga mohon maaf kalau kita sedikit molor waktu karena satu dan lain hal Jadi kurang lebih 40 menit lagi kebersamaan kita di program obrolan kesehatan Nah baiklah pendengar untuk anda dan juga pemirsa untuk obrolan kesehatan seperti yang sudah-sudah ya Kalau dharma itu tidak sendiri namun terlihat juga di layar kaca anda ada dua narasumber yang tidak asing juga Kita sapa dulu nih untuk narasumber yang pertama di obrolan kesehatan Terlebih dahulu ada kita sapa dulu nih ada ketua pemerhati RRI juga Ibu Emi Hatini Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Dek Dharma Cerah sekali hari ini ya Bukan lagi Ini cerah mungkin apakah pengaruh dengan lampu latarnya atau seperti apa gitu Kayaknya memang auranya Auranya lagi cerah kayaknya Amin ya Alhamdulillah kita bisa bersuah kembali di obrolan kesehatan Untuk KMI ini pendengar ya Kita lebih akrab menyiapkan kakak seperti itu Karena Ibu Emi ini juga Beliau ketua pemerhati Perusahaan Kelerati Melaboh Dan juga di bagian promosi di Rumah Sakit Umum Cud Nyakdin Melaboh Aceh Barat Makanya sasing cintanya sama pendengar dan juga pemirsa Sampai-sampai tidak pernah ya Ketinggalan untuk warna-warni narasumber yang beragam Dengan topik yang beragam pula Baik kita lanjut ke narasumber yang kedua Ini dia pakarnya untuk nanti mengupah topik kita secara tuntas Siapa gerangannya Kita sapa dulu bersama Dr. Devi Efrina Beliau adalah spesialis paru di Rumah Sakit Umum Cud Nyakdin Melaboh Aceh Barat Assalamualaikum Dr. Devi Waalaikumsalam Cantik Alhamdulillah Kalau kita lihat hijau-hijau gini cantik Bagus untuk mata juga Baik untuk saat ini Yang mana untuk pendengar dan juga pemirsa Nantinya silahkan bergabung bersama kami Nah disini juga Untuk kedua narasumber kita KMI dan juga Dr. Devi Kalau Dr. Devi ini kan bukan kali pertama juga gitu Untuk mengisi program obrolan kesehatan Tapi sudah beberapa bulan Sudah beberapa kali ya Bu ya Terakhir masih ingat gak bulan berapa di tahun ini ya Ya 2024 kemarin Di awal tahun Baik Ini topik menarik kita hadirkan Nah ini tadi disaat kita bincang-bincang dulu Karena kita sebelum on air Kami juga ada briefing dulu nih Tadi briefing kita itu Kenapa sih Alasannya itu dengan topik hari ini Kesehatan paru Wanita ya Wanita untuk masa depan lebih baik Disini tuh digarisbawahi Wanita Kenapa kita berbicara lebih condong ke perepuan Untuk pagi hari ini Itu punya alasan karena Karena ya karena Karena apa sih dok Atau KMI Iya Baik Selamat pagi Menjelang siang buat seluruh pendengar Terutama teman-teman kami yang di rumah sakit Yang lagi bekerja Selamat pagi Dan masa depan perempuan yang lebih sehat ya Bu Epi Nah Kami dari PKR Sema Sakit Seperti tidak lama katakan Setiap hari kami ingin mewarnai Bagaimana Apa adalah sumber-sumber berbeda Untuk memberi informasi-informasi Terutama informasi kesehatan Kepada masyarakat kita Nah Topik hari ini Kenapa berkaitan dengan wanita Juga mungkin Kita ingat salah satu pahlawan kita Yang habis gelap Terbilas terang Wow Ya Ingat gak siapa diragat Harusnya konsumnya ini Kita masih Apakah anak-anak Kebaya ya Kebaya Siapa lagi Kalau bukan kita Mengingat sosok Raden Ajeng Kartini Iya benar Jadi kenapa kita Sebut tadi wanita Karena wanita itu Punya peran yang penting Dalam kehidupan Kehidupan keluarga Kehidupan berbangsa Bernegara Karena disebut kan Kuatnya seorang wanita Akan memuatkan sebuah negara Kuatnya seorang wanita Akan memuatkan sebuah keluarga Luar biasa sebetulnya Peran perempuan ya Pilar utamanya Pilar utamanya itu adalah Perempuan Karena kenapa Perempuan itu paling dekat Dengan anak-anak Jadi pelindung Jadi pengayum kasih sayang Dan tidak kita pungkiri Ayah juga sangat luar biasa Peran disini Tetapi yang paling dekat selalu Dengan anak-anak adalah Perempuan Baik Kita ini Sebelum masuk ke topik sebenarnya Ini alatan topik kita Kesehatan paru wanita Untuk masa depan Lebih baik Pendengar dan juga Pemirsa Tapi sebelum nantinya Dokter Depi juga Akan menjabarkan topik kita Nah disini juga Secara by phone Juga boleh bergabung Di 08-11-68-896-97 08-11-68-896-97 Atau anda yang sudah mendownload Aplikasi RRI digital Itu juga silahkan Cat anda Anda bisa cat ke kita Nanti langsung kita bacakan Nah untuk dua narasumber kita Sosok wanita-wanita hebat Kartini masa kini Apa sih Kemarin di momen Kartini Hadiah Atau mungkin Memaknai hari Kartini Dari keluarga nih Dapat apa sih Rewardnya nih KMI dan juga Dokter Depi Atau mungkin sebaliknya Dari KMI nanti ke orang tua Dokter Depi juga seperti itu Gimana Iya kalau saya sendiri Sepertinya biasa-biasa Tetapi Artinya Keluarga itu Ya menyebutkan juga Artinya hari ini adalah hari perempuan ya Cuman Kalau kita bilang hadiah khusus Kayaknya belum Bo Depi ya Atau kan hadiah itu kan berupa Ucapan Ucapan ya Ya kan ini dimana nih KMI Kalau KMI sendiri Dapat ucapan dari anak Anak yang perempuan Wah Kalau dari ini Papanya anak-anak Kayaknya Belum ya Nanti selalu nonton live youtube ini ya Karena kita juga Sebetulnya banyak Banyak juga Pelawan-pelawan kita yang lain ya Pelawan Asia kita sini Cuk Muti ya Cuknya Dina luar biasa juga ya Tetapi mungkin lain-lain peran ya Lain-lain peran Baik Dr. Depi Ini waktunya ya Untuk pendengar dan juga pemirsa Nantinya Anda bisa bergabung bersama kami Kita langsung saja Terkait tentang Kesehatan paru wanita Untuk masa depan lebih baik Nah Seperti apa nih Dr. Depi Dengan topik kita hari ini Kesehatan Paru ya Karena memang ini pakarnya paru nih Iya Terutama bagi wanita Untuk masa depan lebih baik Karena tadi kan Seperti yang diutarakan di awal Karena wanita ini Apakah tadinya Pilar utama Pilar utama tuh Silahkan Dr. Depi Iya Terima kasih Kak Dharma Terima kasih pemirsa Sekalian dan Bu Emi Jadi Hari ini mungkin Karena ini Kita khusus Topiknya tentang wanita Iya Kalau pria boleh masuk Boleh Maksudnya ngambek nih Karena dikhususkan Iya Kenapa kok Segmentasi pada hari ini Kita mengkhususkan pada wanita Karena Selama ini Sering kita Menganalogikan bahwa Hal-hal yang berhubungan Dengan penyakit paru Itu kan erat kaitannya Dengan salah satunya itu rokok Betul Dan itu sering dianalogikan Sebagai Laki-laki Nah Tanpa kita sadari Sebenarnya Banyak wanita-wanita Ibu-ibu Ataupun Baik anak Remaja Maupun ibu-ibu rumah tangga Yang sebenarnya Dia memiliki resiko Memiliki resiko Baik dia secara aktif Maupun secara pasif Terpapar terhadap Berbagai macam Racun yang terkandung Baik dari rokok maupun polusi Dari lingkungan sekitar Nah Ibu yang tidak sehat Atau anak yang berkembang Tidak sehat Kita Karena hari ini perempuan ya Kalau dia dari kecil Artinya itu akan Mempengaruhi Masa depannya nanti Baik secara tumbuh kembang Maupun reproduksinya Nah Baik pada perempuan-perempuan Yang reproduktif Yang mereka Mungkin apakah Mempersiapkan kehamilan Atau mereka sedang hamil Apabila mereka Hidup di lingkungan Yang tidak sehat Salah satunya Yang paling sering ya Kalau Indonesia ini Yang sedang bermasalah sekali Mungkin dengan Etitude kita juga ya Kita terlalu Tidak Terlalu tidak menghormati Dengan orang-orang yang tidak merokok Jadi mungkin terlalu bebas Pada orang-orang yang merokok ini Mereka menganggap bahwa Orang terpapar rokok itu biasa Nah ini yang mau kita tekankan Bahwa sebenarnya Setiap orang itu Yang tidak merokok Dia tidak Dia berhak Untuk menyatakan dirinya Tidak terpapar asap rokok itu Jadi yang mau kita tekankan Bahwa Harusnya Bapak-bapak yang banyak ikut hari ini Iya benar Supaya Ibu yang sehat Anak yang berkembang sehat Remaja-remaja perempuan yang sehat Dia akan melahirkan Keturunan yang sehat juga Seperti itu Kalau kita lihat Bu Depi Perilaku ya Perilaku Perilaku Kadang-kadang Ada Tidak menghormati Seperti Bu Depi katakan tadi Ada perempuan disitu Ramai ibu-ibu Tapi Bapak ini dengan entengnya merokok Dengan baik-baiknya Padahal ibu-ibu ini Sudah tutup-tutup hidung loh Sudah batuk-batuk Kasih kode Tapi kayaknya Bapak tidak ngeh gitu Iya benar Ini mungkin ya itu juga untuk pagi hari ini ya Mudah-mudahan nih Untuk pendengar dan pemirsa kita juga Bisa Walaupun disini kita Kesehatan paru wanita Untuk masa depan lebih baik Tapi disini Untuk kaum Adam juga boleh bergabung Harus bergabung Harus bergabung Harusnya kaum Adam ini yang di edukasi Lebih ini lagi ya Ini sudah di ultimatum Harus bergabung Iya Ibu-ibu dibawa pasangannya Baik Jadi takutnya jangan sampai main cubit-cubit juga ya Nyakuin kita Yang kita melalui live youtube Terus dengan kita Tangannya gini Tukar 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 Saya sering bilang gini loh deh Dharma Ibu boleh kayang Bapak Tapi Ibu jangan ikut merusak paru Ibu Karena sayang sama Bapak Ya benar Nah kalau Bapak merokok Buatlah pojok rokok Bapak Apa di belakang Dekat-dekat tempat yang gak enak kali lah Jangan terpapan Jangan terpapan Jadi jangan Bapak duduk ruang tamu merokok Duduk dimana-mana merokok Kasian keluarga kan Iya Nah kalau saya pribadi Memang susah Kita ini orang merokok ya Bu Epi Di rumah merokok Kalau daftar Depi Bapak KMI Di rumah merokok Kalau di rumah Karena kami parah laki-laki Ada yang merokok Jadi cuman Saya ada cuman nyebut Gak boleh merokok Di sembarang tempat Di satu titik Baik Harus jauh-jauh ya Ini kita sudah terhubung Bersama penampang Kita tapan dulu ya Kita terhubung di 97 Assalamualaikum Obrolan kesehatan Waalaikumsalam Kak Dharma Siapa dimana Ibu Ini dengan Erna di Senobok Erna di Senobok Baik Karena bersama dua narasumber kita Ada Ibu Emi Hartini Dan juga Dr. Desi Kita membahas terkait tentang Kesehatan paru wanita Untuk masa depan lebih baik Halo Terima pak Ya halo Belum Belum Pulsanya abis Ya Halo Erna Ya ini kita gak tahu nih kenapa ya Main Tapi bagus di pendatang baru nih Di Senobok ya Mudah-mudahan nanti lagi dihubung lagi Mudah-mudahan seperti itu Jangan patah semangat ya Baik Dr. Depi dan juga Kak Emi Di sini tuh kita lihat Oke ya Kita bicara hari ini Lebih mungkin Gak enak nih juga Untuk kaum agam gitu Kita selalu disalahkan Gitu ya Mungkin-mungkin Kita bela juga sedikit Ya nanti mau masuk Sebenarnya gak disalahkan Memperbaiki aja Memperbaiki ya Sama-sama Iya sama-sama Tapi takutnya Kita yakin nih Ini kaum Adam lagi siapkan strategi Iya Tapi di sini Kak Kenapa Darma Katakan Kadinya kan kita Seperti Kemi Ibuat lah Ibu-ibu Sayang bapak Pojok merokok Itu di tempat yang mungkin Ya apa dimana gitu ya Dan jangan lagi beli asbak Jangan lagi beli asbak Tapi gimana Bapaknya ngambil Komokan Iya Iya Sakit-sakit yang udah pecah tuh Udah pada hitam Dijadikan asbak kan Kita udah berhubung kembali nih Masih bersama Erna Di Senam Boki Ibu Erna Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Silahkan Bu Erna Nih Dapet harus ya Mau tanya Saya kan pernah Mengalami lambung nih Sebenarnya topiknya Sebenarnya masalah paru kan Iya Jadi saya mau bahas nih Kalau lambung itu kan Saya gak terlalu berat Cuma perih doang nih Jadi Cara mengatasinya Gimana ini Harus undangin Termis Kayaknya ini Iya Nanti seperti ini ya Bu Erna Walaupun Kita kan Bincang-bincangnya terkait paru Dokter spesialis paru Namun nanti Dijelaskan mungkin sedikit ya Kak ya Tapi nanti Dengan paru ada gak masalahnya Iya Gitu kan Nanti kalau Kalau paru ada Cuman sama adik Adik yang Gitu Kalau saya sehat Cuman Ininya Lampung Ininya Lampung Ketangkep Masalah Bu Erna Lampung Lampung ini Ini masalah keuangan Juga bisa nyalakan Lampung Tapi sebenarnya TIRnya Udah Tersedot Semua Iya Itu cukup Luas ya Tapi Kalau misalnya Untuk Setiap penyakit itu Pada setiap orang Memiliki Perbedaan Karakteristik Terutama Penyakit-penyakit Yang Pengaruhnya itu Luas Salah satunya itu Lampung Jadi dia Penyebabnya itu Harus kita cari tahu dulu Nah Kalau misalnya Penyebabnya Kalau Ibu Erna Tidak merokok Kita tidak akan Mencari tahu Dari sisi itu Berarti kita harus Cari tahu Salah satunya yang Seperti Kak Dharma Bilang tadi Faktor stres Faktor makanan Pola makan Kemudian lifestyle Itu mempengaruhi Jadi Setiap penyakit itu Kita harus cari tahu dulu Penyebab dasarnya Dari Ketemu penyebab dasarnya Diterapi penyebab dasarnya Tapi Secara umum sih Pengobatannya Paling kalau Pasien datang Untuk konsultasi Itu akan diberikan Obat-obat yang Sifatnya Mengurangi nyeri Dari Peningkatan asam lambungnya Tapi secara spesifik Akan dicari tahu Berarti kalau ada Pasien lambung ke paru Nanti ada spesifik Selain juga Ditaraskan Penyakit dalam Iya Iya Baik Itu tadi ya Tanggapan ya Karena Kalau dari Ibu Apa namanya Dari UR Ada di Senebok ya Dan juga kita disini Mengajak juga pendengar Untuk bisa bergabung Pemirsa kita juga Silahkan ya Bisa di Via WA kita juga Bisa melalui chat kita juga Di aplikasi RRI Digital Juga bisa Di via telepon kita Di 08-11-68-896-97 Kalau WA kita itu Di 08-5 Iya Di 08-23-89-23-574 Nah baik Untuk saat ini Kita sudah terhubung kembali Oh iya Ada Ibu Cud Di kawai 16 Kita sampai ya Assalamualaikum Ibu Cud Waalaikumsalam Ibu Cud Assalamualaikum Masya Allah Keputus Kalau judul lagu Nggak usah disebut Kalau putus Nyambung lagi Mudah-mudahan Dan tadi Bu Ibu Erna juga Ya Bu Dip Kalau Maksudnya Lambungnya itu Masih baru sakit Tapi jangan dibiarin Di sana kita juga Adalah yang bisa Endoskopi Ada khusus Sudah memang khusus Untuk lambung Baik Baik untuk Dr. Depri dan juga KMI Tadinya nih ya Sedikit kita Mengulang kembali Kan tadi itu Memang kaum adam nih Kita hanya Apa Mudah-mudahan Ada sih perubahan Gitu kan Kritikan manja aja Buat kaum adam Jadi jangan ngambek Karena kaum adam Selalu Yang merokok Biasanya ini kan kaum adam Yang memang Sudah tidak Apa Yang memang Apa namanya Yang ramai kita temukan Nah gimana nih Dr. Depri Kita nggak bisa Pungkiri juga Kalau ada Mungkin sebagiannya Dari kaum hawa Yang mungkin Kadang-kadang Pecandu rokoknya Lebih mengalahkan Laki-laki Lebih mengerikan Ini kadang-kadang Karena fakta hari ini Kita lihat Sudah merokok nih Untuk kaum hawa ya Merokok Ngopi Terus juga punya Baby kita katakan Lagi menyusui juga gitu Nah ini seperti apa sih Kak Pesan-pesannya untuk Perempuan-perempuan hari ini Yang Perokok aktif Perokok aktif ya Jadi gini Perempuan itu Dia spesial Dia ada satu hormon Yang Melindungi Itu namanya Hormon estrogen Nah hormon estrogen Inilah Yang melindungi Supaya tulang kita Tetap kuat Kemudian Membuat kita Bisa bereproduksi Dan Hormon ini Dia akan Dipengaruhi Kadarnya di dalam darah Apabila dia terpapar Oleh asap rokok Baik secara aktif Maupun pasif Kemampuan Merusak Dari asap rokok Ini Besar sekali Baik Pada Wanita yang Reproduksi Maupun Wanita yang Tidak hamil Misalnya Harusnya Kita Mengalami Keroposan tulang Pada saat Kita sudah Mengalami Menepause Pada orang-orang Yang merokok Dia akan Lebih cepat Mengalami Pengeroposan tulang Kemudian Pada orang-orang Yang merokok Dia akan Memudah Untuk jatuh Pada kondisi Depresi Jadi mungkin Gejala-gejala Awalnya Sering muat Sulit tidur Gelisah Dia tidak sadari Dan itu Dia Counter Dengan merokok lagi Karena dia membuat Nyaman nih Dengan merokok Lebih nyaman Padahal Merokok itu Yang membuat dia Depresi Tapi jarang Kita lihat Kalau perempuan Kita disini Yang merokok Cuman perempuan Kita khususnya Mungkin untuk Di Aceh Kita tidak Bicara Menyeluruh Lebih Perokok pasif Selain itu Juga Gangguan pencernaan Hal-hal Yang berhubungan Dengan reproduksi Dari Dia hamil Sampai dia Melahirkan Itu Terganggu Pasti Misalnya Waktu dia Sedang kondisi Hamil Dia terpapar Oleh asap rokok Baik rokok aktif Maupun rokok pasif Maka yang sudah Pasti akan terjadi Kematian janin Kemudian Cacat Kehamilan Kemudian Juga Kalau dia Memang belum Hamil Dia akan Susah Untuk hamil Seperti itu Nah Kemudian Jadi Infertilitas Tingkat Dia untuk Infertil itu Lebih tinggi Kemudian Misalnya nih Bayinya survive Hidup Bisa jadi Saat lahir itu Berat badan bayinya Rendah BBLR Nah itu Sangat mempengaruhi Nanti Intelektualitasnya Sangat mempengaruhi Tumbuh kembang Si anak Kedepan Kemudian Bisa jadi Anak ini survive Dalam kandungan Saat dia lahir Paru-parunya itu Gagal berkembang Jadi Impact yang Dia dapatkan Kita perempuan Khususnya Sebagai wanita Yang Mempersiapkan Kehamilan Ataupun Sedang hamil Ataupun Sudah melahirkan Apabila dia terpapar Oleh asap lokok Itu Jauh lebih Besar Kalau misalnya Dia cuma Tengah gangguan Pencernaan Mungkin Hanya Berefek pada diri Dia sendiri Tapi Apabila itu Sudah Dia Mengandung Kemudian Dia melahirkan Maka Akan ada Orang lain Yang berefek Kesitu Pada si anak Ini sendiri Sampai dia besar Nantinya Dan Lingkungannya Juga harus Menanggung Efek dari Kegagalan Yang dialami Oleh anak Tersebut Mungkin seperti itu Baik itu Untuk Kalau memang Hari ini Ada kaum hawa Yang memang Kemarinnya itu Kebiasaan merokok Aktifitas merokok Ya kan Nah ini juga Sudah boleh lah Pelan-pelan Karena tadi Memang Untuk hal-hal yang negatif Itu seperti Yang tadinya Dampak-dampak negatif Itu sudah dijelaskan Oleh Apa namanya Narasumber kita Dr. Devi Kalau dari KMI sendiri Gimana Kak Ya kita berharap Sesuai dengan Kita harapan Kita hari ini Bagaimana Kesehatan paru wanita Betul-betul kita jaga Karena mereka adalah Pilar Pilar dalam keluarga Sebagai Apa ya Sebagai Panutan juga Sebagai Penyayom Madrasah Madrasah Karena madrasah Yang paling ini Adalah di keluarga Kita berharap Dengan wanita yang sehat Terutama sehat Paru Karena paru itu adalah Alat pernafasan yang Tidak bisa kita beli Begitu nafas terhenti Aja 2 menit Banyak pun duit Tidak bisa kita Tidak bisa kita Apa-apain Artinya Dengan sehat Paru-paru Seorang wanita Dan paham dia Bagaimana Kesehatan paru Itu penting Kemudian bagaimana Menjaga kesehatan paru Ini penting Untuk kaum wanita Sehingga Bisa membantu Kesehatan keluarganya Ya Bu Bisa keluarga itu Lebih sehat Karena kenapa Kalau seorang ibu Tidak ada pengetahuan Tentang bagaimana Paru yang sehat Ada telpot Ada Tau aja Kami Tau aja Untuk mata sumber Karena kenapa Cekatan nih Tangan dari Presenternya Baik Nanti kita lanjutkan lagi Nah kita sudah terhubung Bersama ibu Cud Assalamualaikum ibu Cud Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya ibu Cud Napa izin Napa izin Sama ibu Maafai batin Dengan ibu Ibu dokter ya Iya Ibu dokter paru ibu Berarti sudah pernah ke poli paru ya Oh iya Ibu Cud Oh iya Ibu Cud Ini kesehatan paru wanita Untuk masa depan lebih baik Langsung saja Iya Iya saya kan dinyatakan Waktu mau pergi ke tangan Sisi itu Sisi kelet Dinyatakan kena paru Nah padahal saya kan Tidak merasa Besak gitu kan Memang kan tidurnya sama bapak Habis sama siapa lagi kan Iya Masih ada bapak kan Masih ada rumah orang Iya Terus bapak dulu ya Karena sekarang Tidak lagi Merokok Iya Merokok Jadi kalau kita bilang Nggak nyawrak bapak Diam aja kan Jadi kan Asap rokoknya kan Sekitar Itu kan Iya Sekitar Jadi itulah masalahnya Sehingga Saya enggak lulus Penyakitkan asusi Itulah karena Katanya Ada Ada penyakit paru Bapak masih merokok bu Iya Masih Hulu Bila bapak Biar enggak ada nasi Pokoknya ada rokok Untung Nanti bilang Biar enggak ada ibu Mending ada rokok ya Iya Boleh Ada makan Pokoknya rokok Harus ada Alah Itu Itu dulu ya ibu Ya Ibu sekarang Keluhannya apa bu Iya Sekarang Keluhannya apa Ini Keluhannya sekarang Alhamdulillah Enggak ada apa-apa Berapa 6 bulan ya Enggak ada Tuh Kekir jantung Oh Sebeluhannya ini Karena jatuh Waktu letih Latihan Nihak Mau ke tanah Kekir jatuh Dipatah Oh Patah Jadi kan Belum lagi Kekir dokter Sarap Dicuruh Diruduk Ke bandar Aceh Kekir dokter Pulang Oh iya Oke Mau di Operasi Apa Gimana lah Gitu kan Tapi dengan paru Ibu Gak apa-apa Sekarang ya bu Berobat 6 bulan Gak bu Iya Berobat 6 bulan Gak Berobat 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 6 bulan Atau Rutin ke Poliparu Gak Belum 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 Berobat Oh Jadi ibu 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 Ini kemarin Ibu waktu konsulnya itu Langsung ke Dokter paru Di rumah sakit umum Cudyadin ya Gak Belum ke situ Jadi Ibu Tahunya ibu paru Dari Dari siapa nih Cek dimana Berarti dengar dari awan Dari Didepat Lep Ini Didepannya Masjid Limeng Oh Oh Reset Oh i Ya oke Berarti ibu di riset Berarti ibu Cek harus jumpa nih Mabuk Depi Biar siapa tau Mudah-mudahan Ibu sehat Tahun depan mungkin ada panggilan ke Tanah Suci Amin Amin Kita doakan Nah jadi ibu Selepas acara ini Nanti boleh Ibu Boleh Apa namanya Langsung aja ke Spesialis paru Dokter Depi juga Ada buka praktek juga ya Dokter Depi ya Nah Kita Kita gak sebutkan Dimana Ketemu aja langsung Ke rumah sakit Rumah sakit Ada ibu Seperti ibu Ada tiga dokter paru Jadi nanti Kalau siapa tau Kalau misalkan pengobatan paru Yang dharma tau juga Dari dokter ya Itu kan Pengobatan pertama tuh 6 bulan ya kak Ya Kalau Gini Sepertinya Kalau yang saya tangkap Ini bukan infeksi Oh bukan Ya Kalau yang saya tangkap ya Karena Latar belakangnya Latar belakangnya kan terpapar asap rokok Jadi Kemungkinan Ini Tapi saya belum ketemu ya Tapi kalau yang saya tangkap Kemungkinan ini penyakit paru Yang sifatnya Penyempitan jalan nafas Obstruksi Oh Penyempitannya itu yang paling sering Sesak Batu klama Cipat cakek Tapi ini gak ada sesak Ibu cu tadi sebut sesak Enggak 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 Jadi Waktu ke Ke rumah sakit Langsung ke Dokter Tara Jumpa sama Ibu Pamsatun Oh gitu Jadi Udah ini Kemana-mana nih Kayaknya ya Iya Ibu baiknya kan Coba Kenapa Ibu cu Enggak berensi Berobat Asal bisa Ini Ini sekarang kan Kalau gak ada yang Bopong Naik ke mobil Gitu Digolak sama kosi roda Gak sampai ke tempatnya Cuk Baik Polis Harapin Ibu cu Polinya gak sampai Gitu Ya Halo Ibu cu Ya Ibu nanti Dengar ya Pemaparan Apa terkait dengan Sharing Ibu Ke dokter Depi Seperti apa Nanti diarahkan sama dokter Depi Di obrolan kesehatan kita hari ini Mudah-mudahan Kalau masukkan dari kita Ibu Step by step Satu-satu fokus Misalnya Ibu berobat paru Ke paru Ibu harus ke spesialis paru Nanti kalau masalah ke Apa Sarang Masalah tulang Jika nanti ke dokter Kamsatun Tadi seperti yang disebutkan Jadi Kalau apa Kalau menebak-nebak Hasil riset Nanti lain lagi Gitu ya Kasihannya Ibu Sayang Ibu Tapi Kita dengarkan dulu ya Ada pemaparan Seperti apa Yang disarankan dokter Depi Untuk Ibu Itu saja Ibu Pertanyaannya Kita doakan Kemudian cepat sembuh ya Amin Terima kasih banyak Sama-sama Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya dokter Depi Dari UKMI ya Kita juga ingatkan pendengar kita Kadang-kadang ya Mungkin Kalau Dharma Sama nih kita ya Kita juga sebagai anak Barangkali Ibu Cud Ini mungkin orang tua kita Ya Nah sebagai anak Harusnya kan Kalau mungkin Ibu Cud Karena nih Kalau ini Udah ini Apa namanya Kesana Nggak begitu Jelas Apanya Fokus ya Iya Jadi nggak ada yang fokus Jadi mudah-mudahan Untuk Ibu Cud Juga nanti Boleh lah Ngobrol sama bapak Sama anak gitu ya Fokus satu-satu Padahal Iya Padahal Dek Darmakan gini Ketika memang Ibu Cud ini fokus berobat Misalnya ke poliparu ya Ketika memang Kepentingannya ke polisarap Itu bisa rujuk intern ya Bisa dirujuk Dari poliparu Ke sarap Di hal yang sama juga Nanti Bisa Bisa satu kali Gitu kan Nanti kan Kalau misalnya gini Ibu Cud kita berharap Menanyakan kepada Tempat yang tepat ya Jadi jangan salah-salah Menerka Kasiannya beliau kan Jadi Artinya fokuskan Ke satu titik Nanti Setelah Kita jumpa dengan dokter Oh Ibu Cud Kayaknya ini Ini Sakitnya Nah di Cek Labor Di Rolston Di periksa semualah Jangan kita tebak-tebak ya Baik Baik Dokter Depi Ini Tersisa tujuh menit lagi Waktu kita Silahkan ditanggapi Apa sih sarannya Tadi dari KM ini sudah Dari Dokter Depi Ini untuk Ibu Gita Ibu Cud Di KWN Oke Ibu Cud Semangat ya Mudah-mudahan Nanti Ibu Diberikan Kesembuhan Sampai Menuju Tanah Suci Jadi Kalau Saya tangkap Sekilas Ibu ini Dengan terpapar Asap rokok lama Ini penyakit yang Kemungkinan Yang Sering muncul Pada pasien-pasien itu Adalah Kita sebutnya Sebagai pasien PPOK Sebelum-sebelumnya Kita sudah pernah Mengedukasi Di sini Nah Jika Keluhan Penyakit itu Muncul Ditandai dengan Keluhan Suara berbunyi Dan Obat yang utama Itu pertama Hentikan paparan Terhadap asap dulu Nah Kemudian Baru dengan Obat-obatan Baru kemudian Makanan Kemudian olahraga Baru kemudian Vaksin yang terakhir Dan Kalau misalnya Ini mengarah ke infeksi Artinya ada Dijalah yang khas Di situ Ada demam Di situ Kemudian batuk Ada penulam berat badan Bekeringat malam Nah Untuk kita bisa Mengetahui Ini penyebabnya apa Harus dilakukan Pemeriksaan secara langsung Tapi Kalau yang saya sampaikan Ini adalah secara umum Mungkin seperti itu Ada beberapa pasien Yang datang Ke Poli Yang sebelumnya Dia terdiagnosa TBC Masih bisa berangkat Masih bisa berangkat Dengan catatan Dia sudah Kita lakukan Pemeriksaan ulang dahak Jadi pada saat Pemeriksaan ulang dahak Setelah dua minggu terapi Didapatkan hasil negatif Bukan berarti Kumannya sudah mati Iya Tapi Dia bisa berangkat Dengan tetap Menggunakan masker Iya Obat juga Enggak boleh putus Selama di sana Nah Jadi jangan pesimis Insya Allah bisa Tuh Jadi Ibu Cuk Bukan gak boleh tadinya Ke riset itu Bukan gak boleh ya Tapi kan bagusnya Ini ketemu dulu nih Sama dokter Depi Kebetulan spesialis paru Kan dokter Depi nih Iya Nah itu Baik Kak Lanjut Kak Iya Jadi Kita kembali lagi Ke laptop ya Ke topik awalnya Nah bagi Setiap Perempuan Bahwa Untuk Sebenarnya gak perempuan Secara umum Mau dia perempuan Mau dia laki-laki Iya Saat dia terpapar Dengan asap rokok Baik secara aktif Maupun pasif Maka saat itu pula Parunya mulai melakukan Pengerusakan Jadi Ya yang paling ringan Dia akan terjadi Keluhan batuk-batuk lama Nah kalau yang paling panjang Yang paling beresek Karena kita Mengandung Atau Kita juga Mempersiapkan diri kita Organ reproduksi kita Untuk Menghasilkan keturunan Maka itu akan sangat Mempengaruhi Jadi efeknya itu akan Sangat jangka panjang Belum lagi efek-efek yang lain Di luar paru Di paru sendiri Ada yang namanya Kedanasan Kanker paru Itu juga Masalahnya bukan ringan Betul-betul Kalau efek-efek di luar paru Misalnya bisa terkena penyakit Kardiofaskular Kemudian bisa terkena Burger disease Macam-macam lah Jadi Saya pikir Penting bagi kita Wanita Terutama Untuk tegas terhadap Diri kita sendiri Karena kalau kita Mengharapkan lingkungan Untuk lebih Menghargai posisi kita Sebagai perokok pasif Di situ Mungkin agak sulit Karena memang Kultur kita belum Seperti itu Ya Kecuali kita berada Di daerah-daerah Yang memang Sudah Katurannya itu Sudah strict Katurannya itu Sudah strict Di bandaraka Atau di Negara-negara luar Jadi Mungkin Ada rasa sungkan Kita sendiri Bahkan sungkan gitu Ah gak enak nih Karena yang merokok bos Jadi Tahan-tahan aja lah Misat-isat aja Jadi Kalau memang Bisa meminimalisir Keterpaparan Minimalisir Setidaknya kan Masker ya Jadi kita Gak perlu menegur Mungkin Seperti kasa dokter Depi Yang paling bagus Pindah memang Pindah ya Jangan Di situ Kalau pun pakai Masker kan Temus juga Kalau misalnya Gak ada tempat Lagi di situ Gimana Ya udah Kasih kode keras lah Tapi biasanya Kalau misalnya Di Apa Kalau kita misalnya Ingatin gitu Sambil Apa tuh Canda gitu ya Mungkin Dan merasa gak masalah ya Kak Ya harusnya gitu Harusnya gak masalah sih Karena kita punya hak lah Ya betul Baik kayak gimana Oke Seperti Bu Depi katakan tadi Betul Kita harus tegas pada diri ya Kalaupun kita pergi Satu tempat Mungkin boleh Sama apa Boleh gak Pak Rokok jadi masih Kalau saya sering Sudah sangat sering tuh Saya lakukan Masanya gini ya Karena dia Memang Dia memuaskan diri Tetapi yang memuzaratkan Itu kita Nah Terkait dengan Kegiatan kita hari ini Atau edukasi kita hari ini Yaitu kesehatan paru Pada perempuan ya Bu ya Bagaimana sehat paru Pada perempuan Menjamin kesehatan Untuk yang lain Nah Ini kita harapkan Pengetahuan ibu-ibu Tentang paru itu Maksudnya harus ditingkatkan Harus cari tahu ya Ya harus cari tahu Ibu-ibu harus pinter sekarang Bagaimana Apa Pengalasan rokok Terak paru Terak kehidupan keluarga Terak kehidupan buah hatinya Jadi harus Baru ini menegur Bapak Pak Kalau sayang sama kami Bapak jangan Merokok disini Nah Artinya ibu harus Harus berani seperti itu Nah Jadi kalau memang Bapak Merasa sayang sama keluarga Pasti itu akan dilakukan Kadang-kadang Bapak Kenapa merokok Sambil naik Honda Dibonceng anak Bonceng istri Karena dia gak paham Yang dia tahu Gak apa-apalah Merokok kan alam bebas Padahal Pada saat orang merokok Di ruang tamu misalnya Ada Gordon Itu beberapa hari Di Gordon itu masih Lengket asak rokoknya Mungkin kriteria Dari jodoh juga Perokok itu Iya Di salah satu checklist ya Jadi kepada remaja-remaja Salah satu Jangan ketik Sama rakyat Bapak Iya Betul Aku jadinya gini Enggak deh Dulu iya Dulu Abang kandu sama rokok Sekarang udah enggak Udah berapa lama Udah dua hari Kurang lebih setahun Katanya kita dibohongin ya Begitu sudah berumah tangga Hei Baik lagi Baik lagi Jadi harapannya Ditarma Walaupun kita sudah ada Kanun rokok Mungkin di daerah lingkungan rumah sakit kita sendiri Kemarin agak mulai Bu ya Meredah Tapi hari ini Sudah mulai lagi Balik lagi Kepada Kita berharap ya Ada ketegasan dari pimpinan Dari pengambil kebijakan Check holder Jadi dengan kerjasama yang baik Itu mungkin akan Terkurangi Ya benar Kalau habis mungkin enggak Tapi terkurangi Untuk pemakai rokok Mungkin itu harapan kita Ditarma Baik terima kasih untuk dua narasumber Untuk di hari ini Kita ngobrol-ngobrolnya tadi Kurang lebih 40 menit ya Bersama kita Yang harusnya 60 menit nih Ya kan Tapi kena satu dan lain hal Nah itu tadi topiknya Pendengar dan juga pemirsa Kesehatan paru wanita Untuk masa depan lebih baik Baik untuk dua narasumber Ada Dr. Devi Efrina Ini beliau spesialis paru Di rumah sakit umum Cunya di Malabu Aceh Barat Jadi untuk pendengar Untuk pemirsa Dimanapun Anda berada Jika ingin berobat ya Itu jangan sungkan-sungkan Silahkan saja Ke rumah sakit umum Cunya di Malabu Ya Karena memang Ada spesialis parunya Gitu ya Mudah-mudahan bisa sehat Seperti Ibu Cu tadi Dan juga untuk Ibu Emi Hartini SKM Beliau juga Di bagian Promosi di rumah sakit umum Cunya di Malabu Aceh Barat Dan juga Selaku ketua Pemerhati Perusahaan Tengah di Malabu Terima kasih Untuk dua naras sumber Di hari ini Mudah-mudahan kita bertemu kembali ya Insya Allah Baiklah untuk pendengar Dan juga pemirsa Demikian tadi Bincang-bincang kita Di obrolan kesehatan hari ini Bertepatan di hari Selasa Di hari Selasa Tadi juga kita rangkaikan Dengan memperingati Hari Kartini 21 April kemarin Nah untuk hari ini Selasa 23 April 2024 Dan Mas Laku Presenter Undur Diri Saatnya kita bergabung Bersama Pro 3 Jakarta Kita ikuti Dinamika Olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melambu Dialog Interaktif Mengupas kintas dan selotif Berbagai permasalahan ekonomi Politik Keamanan Sosial Budaya Agama dan olahraga Yang diulas lugas Oleh narkasumber yang depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.